Hai Hai sahabat bidah salam ujah jua menjauh paturah lor senina amin hijau kita merengkapi waspini jauh jahat harus baik kita semua semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rejeki amin pahami ini sahabat bidah diudah sudah pulang dari kebun sudah mandi tapi lupa kita di baju lepas kancingnya udah kalau saya itu gitu ya tanggung gitu kalau udah dipakai udah tanggung jadi udah tutupi lagi dari dia seperti ini supaya aman jadi udah siap mandi saya tengok lagi ayam saya sudah sedih saya lihat enggak tahan aku lihatnya gini-gininya gini terus itu gini-gini terus karena udah apa namanya Oh batok sudu batok kepala ini kalau kita apa nih yang keras ini suhu suhu batok kepala kita ini kan batok kepalanya sudah pecah ternyata dia nggak punya taji jadi saya sudah potong tajamnya ini kakek ayam saya belum keluar tajamnya belum keluar yang tajam itu kayak kakek tombak itu ya punya orang itu rupanya udah bertaji namanya juga ayam laga kan jadi saya sudah potong caranya tadi tahu kalian enggak sedih saya ya sambil menangis kalau dibuang seperti ini enggak mati-mati sakit mana buang gitu belum mati-matik itu kan sedih gitu ya saya udah gimana gitu itu saya bingung-bingung pas pula pulang dari ladang kan aku pegang parang pikir-pikir lagi kalau terus-terusan ini udah aku beli juga pel amok silin amok silin untuk pengering luka tapi enggak tetap juga enggak sadarkan dirilah yang pintar ku jadi daripada kasihan gitu enggak tega aku terus lihatnya saya permisi tadi sama dia ayam janganlah kau bersumpah ya aku bilang kau ini memang udah disiksa tersiksa kali hidup ini gitu sampai tersiksa kali kau dari semalam kesiksa terus ku bilang tengok lagi ini kau ini mati secara tidak mati dipaksa kemana ya sebetulnya kan sehat bukan sama sekali di udah ini yang enam yang tujuh ekor ini semalamnya nggak ada niatku untuk memotong dan memasaknya jadi kulihat pula komentar-komentar sahabat video semua udahlah bidang kalau seperti itu enggak ada lagi gunanya di obat potong aja dimasak katanya udah pikir hatiku kan daripada dibuang pula sayang mati pun kayak hidup pun sengsara terus udahlah dipotong biar cepat biar cepat meninggal gitu tersiksa nggak niat sama sekali tidak ada niatku sebenarnya ya semua bilang motong ayam cerita macam mana lagi kan daripada lihat terus terus tengok masih badannya mana ini mak kalau kami sini malu siap nama ayam siap namanya belum keluar ini loh tajinya dua-duanya belum keluar tajinya coba tadi ada tajinya pasti pecah kepala yang orang itu bikinnya jadi aku motong tadi kan sambil beliau bikin ikan kakek yang ini kotor gitu kumpulkan talentan sama beliau gini kenapa banget tutup mata aku tetapi siap enggak teganku ya Nah sekarang sudah sirna semua kesakitannya tadi Hai sudah duduk panggang sudah musnah lah jadi udah mau lanjut potong-potong Hai upaya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini ayam yang tersebut ini ayam yang sudah saya ungpuk tadi ya ada buah kan jadi anak-anak seneng makan buah tapi kenapa ya Sobat secara ini ibi udah makin oh kalau dulu masih senang, kalian masak-masak kan tapi kalau sekarang karena kewajipan ya kewajipan kita seorang ibu kalau sebenarnya kalau masak-masak yang ribet ini kenapa males ya Jadi kalau masak simpel cepat aja udah gitu kenapa sih nggak males saya sebentar lagi udah ngurus Mendel tadi udah jauh oke kan udah udah pulang udah jemput sebentar lagi jempat nanti Menda lagi kebaikannya masak lagi apa semua lagi jadi kalau masak yang ribet-ribet ini lambat sudah memang sekarang ini tidak mau ambil pusing lah kalau masak cepat yang penting apapun eh masak cepat masak lambat ya kayak merendang gitu kan kalau merendangan kita lambatkan kita gongseng dulu kelapa lah jadi ribet kalau kalau ada tadi kita kawan gitu gitu nggak ribet ya ini udah semua sana-sini kayaknya masih kurang air nggak serp juga kan kira sudah berujung udah sama ratanya udah sama ratanya sampai kebanyakan kuat nanti nggak enak karena udah diuntuk tadi ya kita masak sampai mendidih nah sudah kering airnya sudah sedikit lagi udah banyaknya susutnya ya sudah masak ayamnya nah karena dulu disiap masak juga mau ngepel sebentar lah ya yang penting ngepel-apel ya sikit lah ya supaya tidak tebal kali pengkotoran ini kan gitu beda pun bukan pembersih kali ya tapi ya sedikit-sedikit kalau biudah sudah terbiasa setiap masak ya pel sebentar sebentar gitu ya sebenarnya supaya tidak terlalu kotor kali enggak taulah menumpuk-menumpuk terus kerjaannya diri rumah aku yang lihat jadinya pening juga kalau diberikan bertumpuk terus kerjaan jadi kita ngepel-ngepel ya sebelum mencubut menda juga sekolah ya oke semangat buat-buat ibu sedunia walaupun tanpa gaji entah kapan bila kita gajian ya ibu-ibu sedunia tetap semangat ya tetap sehat kuat nah ini biudah pun sudah siap ini kepel apa-apa semua segala macam kerja rumah biudah pun lanjut tadi belanja ya sebenarnya belanja ini biudah dapat rezeki dari ibu hajamannya dan bapak haji sama saleh dari singapur nah belikan perbelanjaan biudah katanya jadi sebelumnya biudah banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak atas rezekinya semoga ibu dan bapak pun sehat-sehat panjang umur murah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya dan buat ibu juga semoga cepat pulih kesehatannya ya bu nah disini biudah buka dulu ini sebenarnya ada yang barang tadi ibu beli sesuatu barang yang begitu berharga tapi di sore ini tidak ada sahabat muda jadi kita pending dulu yang ada dulu ya jadi ini eh jadi rezeki dari ibu kita udah belikan tadi disuruh mewah disuruh ya udah beli ini ini katanya ya semoga jadi kita buka sama juga kuali kita yang jangan nampak ya ini dia sama tidak kuali masak menjadi kebun karena kata itu kan kalau dikebun itu kan udah bocor dari ibu ganti ya eh ibu belikan gitu ya untuk masak-masak disebut gitu ya semoga jadi kita tadi ganti kan Nek ini kita ini tadi kita beli susu kita beli minyak goreng ini dua liter dua kilo ya sudah ini ini garam sepak sirah ya semuanya jadi ada kecap ada gula tiga kilo tadi udah beli tiga kilo tapi sebagian udah kasih sama mamanya ini ya bikin susu ya tadi kata-kata ikut biar bisa buat jus suar tel tapi belum sampai pun udah dibuka tas saya buka lama udah pingin kali aku lho mak kata jadi malah satu lagi dek jangan gitu dan tengok pingin kali aku lho mak janganlah dulu tunggu orang itu ya kata jadi nggak bisa kita beli kopi juga ya tadi dua udah beli tapi udah ya kasih jangan mamak saya enggak teh aja mereka saya bagi buat mamak ya ini ada apa namanya itu sabun juga sabun juga sabun juga sabun juga sabun juga sabun juga ini tentunya di tengok sekarang di bubuk teh bubuk teh kata-kata ini udah dibuka dek tas ya Nek enggak tangan aku selera bilang enggak tahu aku selera ya kita beli tadi yang 20 kilo sebab budak harganya sabun juga iya anak inilah harganya yang sama beda-beda meledak-beda hampir mau apa terinya dua orang nanti kok nanti apapun pelanggaran enggak ya 285 200-25 150 ribu lagi enggak 300 ribu ya anak aku esok sopana terus tapi lewat-lewat depan kita ya barang yang kita beli belum sampai ya karena kita masih pengusahaan nanti kita akan buat video selanjutnya Oke sobat sudah sekali lagi udah banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu dan Bapak Ibradah Singapura semakin murah rezeki ibu ya Bu sehat itulah cuci sehat panjang umur semoga ya kita bisa berjumpa ini aku enggak mau nangisnya semoga semoga kita jumpa dalam keadaan sehat itu itu biudah yang doa biudah ya Oke ya biudah pun banyak mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat biudah terdoa dan supportnya kalian semoga sahabat biudah dimanapun berada dalam keadaan sehat murah rezeki nya lancar segala urusannya dijauhkan segala cobaan Amin sampai jumpa video selanjutnya dan Selamat Buddha Nenek mana Nenek Mania? Nenek Mania